Intro Prediksi politik setelah Jokowi bertemu Surya Palu Politik sering memaksa seseorang atau mengkiring seseorang untuk berada pada posisi tertentu Seperti halnya seorang Jokowi Dodo Mantan pengusaha kayu asal kota Solo ini terkiring politik sehingga menjadi wali kota Solo Gubernur DKI Jakarta dan siapa sangka menjadi Presiden Republik Indonesia Karena politik juga hubungan seseorang mengalami dinamika Dulu Prabowo dan Jokowi merupakan lawan politik yang memperhubutkan posisi RI1 tahun 2014 dan 2019 Saking sengitnya pilpres antara Jokowi dan Prabowo Suasana politik tanah air terasa sangat panas dan menegangkan kala itu Nah lawan jadi kawan terlihat pada sosok Prabowo yang sekarang menjadi Menteri Pertahanan Kabinet Jokowi Gai Haji Ma'ruf Amin Pada beberapa kesempatan terlihat jika Jokowi Dodo dan Prabowo sangatlah akrab bagaikan teman lama Begitulah politik Terbaru hubungan Surya Palo selaku ketua umum partai Nasdem dan Jokowi Dodo dinilai mengalami keretakan Hal ini terkait dengan Nasdem yang mengusung Anies Baswedan sebagai Capres 2024 Hal ini pula yang menyebabkan Jokowi mengalami tekanan agar Menteri di Kabinet dari partai Nasdem di Risafel Terkait Risafel biasanya Jokowi melakukannya pada hari Rabu Pon Kebetulan Rabu Pon paling dekat adalah 1 Februari 2023 ini Kira-kira seberapa besar peluang kejutan Rabu Pon itu berkaitan dengan Risafel Kabinet Diprediksi peluangnya masih 50-50 Rabu Pon 1 Februari besok mungkin saja akan ada kejutan besar Pertama soal Risafel Kabinet yang belakangan memang menyeruak Karena Nasdem mengusung Anies Baswedan maju ke Pilpres 2024 Selain Jokowi, PDIP pun menunjukkan sikap tak senang dengan tindakan Nasdem itu Bahkan secara terbuka PDIP meminta Menteri Nasdem mundur Dievaluasi dan bahkan di Risafel Peluang Risafel Kabinet itu masih berada di angka tengah-tengah Karena Jokowi masih dilematis antara mendengarkan PDIP Atau melihat loyalitas dari Nasdem Jokowi masih bingung antara mendengar keinginan PDIP dan melihat loyalitas Nasdem itu Apapun kondisinya Kenyataannya Jokowi dan ketum Nasdem Surya Paloh berteman lama sangat baik Nah ada tradisi yang dilakukan oleh Jokowi selama ini sebelum mengumumkan Risafel Kabinet Jokowi biasanya akan bertemu dengan elit partai yang bersangkutan Ada tidaknya Risafel pasti dikomunikasikan dengan elit partai yang bersangkutan Misalnya dipanggil ke istana dan seterusnya Jadi sekalipun Jokowi sudah bertemu dengan Surya Paloh Kemungkinan ada dua hal Menginformasikan Risafel atau tidak Risafel Jika tidak ada Risafel keduanya hanya berbicara biasa saja Bicara romantisme dan lain sebagainya Sedangkan perselisihan PDIP dan Nasdem selama ini tak berarti Karena tak berujung pada Risafel Seandainya Rabu 1 Februari tidak terjadi Risafel Kabinet Hal ini menandakan bahwa Jokowi dan Surya Paloh sudah rujuk Apalagi melihat wajah Jokowi sumbernya setelah bertemu dengan Surya Paloh Kita nantikan 1 Februari yang akan datang